Halo, selamat datang kembali bersama saya, dan ini adalah Honda Civic FD tahun 2008, dan kita berada di dunia. Oke guys, jadi gue ceritain dulu sejarah ini mobil, gue bisa pastikan bahwa ini adalah salah satu unit rehab. Rehab alias kita ini disini harus bisa mengeluarkan karya yang dibilang tadinya tuh udah terjadi seperti sebelumnya, menjadi seperti ini. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu tindakan kita terhadap yang berbicara masalah paint correction, detailing part, dan tentunya styling ya. Kenapa gue bisa ngomong styling juga? Karena ini mobil yang tadinya sebelumnya tampilannya seperti ini, dan sekarang sudah menjadi ini. Untuk lebih afdolnya lagi, gue akan present ke kalian apa aja yang gue lakukan terhadap mobil punya ombian satu ini secara eksterior, interior, construction, kaki-kaki, dan tentunya finishingnya. Oke, lanjut aja ke eksterior guys. Yang pertama, ini mobil sudah dimodifikasi dengan menggunakan body kit dari Mugen, alias ini adalah Mugen yang bukan full body kit. Kalau full body kit itu biasanya sebutannya adalah Mugen RR, nah kalau yang disini ini adalah Mugen add-on guys, yang keluarnya itu di antara tahun 2006 menuju 2008 akhir guys. Karena 2009 ya Civic FD ini sudah terhitungnya facelift guys. Nah, makanya ini sudah langsung aja dibikin Mugen, beserta dengan grillnya juga nih, ini Mugen. Dan tentunya kalau kalian mau tahu ini adalah hasil repaint guys, yang ibaratkan dengan kode warna Granada Red by Speedsecker. Warnanya seperti ini, kalau dari siang itu kena pantulan matahari, itu bisa berubah menjadi sedikit berwarna oren. Tapi kalau lampunya cuaca warna putih seperti ini sekarang, atau nggak gelap, ini terlihat banget warnanya merah pekat banget guys. Bisa dibilang merah cabai, tapi bukan cabai-cabai-an. Ya, ingat. Nah, jadi lanjut aja, setelah ini sudah di install secara body kit by Mugen, langsung aja ke wilayah belakangnya nih guys. Ini wilayah belakangnya itu dengan menggunakan Earth Civic Ducktail yang kalian bisa dapatkan juga di at earth underscore garage and store. Karena ini plug and play, dan kita siap kirim kemana aja kalian berada. Jadi ini ducktail desain kita sendiri, ya. Ditambah kemarin itu ceritanya add-on Civic ini single color, alias warnanya itu merah semua. Nggak ada perpaduan dua warna. Sampai akhirnya kita sendiri pun juga mengide bahwa ini mobil akan keren, kombinasinya dibikin red and black. Not a black and yellow, but red and black, ya. Bukan black-pink juga. Jadi ini kita kasihkan ornamen berwarna hitam, agar terlihat pekat banget dan keren banget di sini. Aura street racing-nya tuh gokil banget. Jadi gue bisa pastikan bahwa ini tema mobil Civic punya Om Ian satu ini, yaitu daily street racing use. Jadi ini dengan penggunaan velg juga yang bisa dibilang. Ini kalian lihat, ini sudah digantikan dengan velg ring 19 by HSR dengan menggunakan ban akselera. Jadi ini udah tampilannya tuh kayak miti dengan menggunakan ring 19. Jadi dewasa banget sih tampilan seperti ini. Dan nggak lupa juga kita kasih finishing di wilayah kalipernya, guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, kalipernya sendiri itu sudah kita cat sendiri dengan cat hitam. Ini warnanya silver satin alias rada terang banget. Jadi si kaliper tuh seger banget, guys. Daripada tadinya tuh sebelumnya menggunakan cover Brembo. Yang harganya 150 ribu, tapi bisa ngerusak rem kalian jika meleleh dan masuk ke wilayah sela-sela remnya sendiri. Jadi kita langsung ambil tindakan dan langsung kita cat. Jadi kayak Brembo Luxe. Oke? Dan lanjut lagi, guys. Ini kalau bicara soal rehapan tadi dari segi eksterior dan kayak kaki yang sudah kita lihat langsung. Ini kalau perwilayaan mesin, kalau untuk daleman mesin masih OEM alias standar. Karena ini mobil akan digunakan secara daily driven banget, guys. Sama Om Bian dan istrinya. Dan kalau untuk kenal pot sendiri, itu kita menggunakan Alpino, guys. Di sini udah tertempel. Dan kita tuning ulang lagi semua dari yang tadi penempatannya salah. Dan suaranya tuh sember banget. Sampai akhirnya kita setting ulang di sini dengan tangan-tangan Team Earth. So, biar lebih afdol, kita akan nyalain langsung suaranya seperti apa. Let's go, guys. Nah, ini dia kalau ibaratkan dia lagi menyala dengan cold start alias mesin yang cukup dingin, guys. Tapi hentakannya seperti ini. Oke, suaranya seperti itu. Kalian suka atau nggak, boleh aja komen di bawah. Dan tentunya sekalian ini gue lagi di wilayah interior. Kita review sedikit soal interiornya. Let's go, guys. Oke, guys. Jadi ini kalau untuk wilayah interior sendiri, guys. Ini ada beberapa faktor yang terlihatnya sangat mencolok. Salah satunya adalah ini mobil sudah diganti trimming-nya nih, guys. Untuk menempati Twitter 3-Way audio setup by Om Iyan sendiri, guys. Jadi Om Iyan ini adalah salah satu makhluk yang paling gabut. Gue bisa bilang dia ngulik banget sih orangnya. Dan kalau gabut tuh udah mobil, motor, wah trondol semua dan hancur ludes lah pokoknya sama tangan dia gitu, guys. Tapi berhubung ini, balik lagi, guys. Kita lihat di sini bahwa sudah tertuning yang tadi gue bilang audionya diganti dengan menggunakan perangkat. Ini Android TV, guys. Ini keren banget. Bisa Navi system connect WiFi dengan handphone kalian dan menggunakan sinyal handphone kalian. Sehingga kalian bisa nonton YouTube, kalian bisa Netflix and chill, kalian bisa Spotify directly, ya kan? Tanpa repot-repot. Jadi ini audionya juga udah enak banget menurut gue. Dan tentunya keren banget. Ini ada tulisan Civic lagi. Ini gagak juga sih, 3-way-nya sih. Dan dia menggunakan satu speaker set. Kalau nggak salah, ini mereknya Domination kemarin dia bilang. Dan subwoofer aktif. Sehingga kabinnya tuh masih kelihatan ori banget. Dan tentunya untuk melengkapi kemewahannya, gue lihat di sini sebagai pengamat interior, guys. Ini udah gue chatin juga wilayah kelemahan interior Civic yang biasanya berwarna silver, nih. Ini pasti akan selalu fading alias lecet-lecet kelihatan banget. Karena plastik dasarnya berwarna hitam. Sehingga kalau ada gompal-gompal tuh kena kuku atau nggak usia, itu pasti udah kelihatan dekil banget, guys. Sampai akhir ya, dengan inisiatif gue pun juga bilang ke Omian, Om boleh nggak kalau misalkan dashboard gue, beberapa ornamen, gue bikin black glossy ala Earth sendiri. Sampai akhirnya dijinmin dan nih, satu panel, ya kan? Ini udah dihitamin. Ini hitamin setirnya. Ini juga nih, black panel kan jadi kayak gagah banget, kan? Dan yang biasanya tuh wilayah mobil Civic kalian dikarbonin, gue di sini sengaja kasih finishing berwarna hitam. Agar kelihatannya tuh mature banget dan mewah banget dilihat gitu, guys. Menurut kalian oke atau nggak? Dan tentunya kalau lihat dari segi interior sendiri, guys, kayak jok. Ini udah diretrim ulang menggunakan kulit Murano, guys. Jadi ini bentuknya sofa dan nyaman banget kalau kita sandaran. Karena jahitannya juga kenceng ya, guys, ya. Di sini ya, enak banget sih. Keren banget. Oke, ini mobil udah tertuning untuk keluarga banget. Family guy banget dah, Om Ian Pongoknya. Dan beberapa panel trimming seperti ini. Ini buat seatbelt. Seatbelt. Dan berhubung gue ngomong seatbelt, guys. Ini seatbeltnya juga sudah digantikan dengan menggunakan warna hitam. Ya. Dan kita custom sendiri agar masuk si ujungnya ke bawaan kunciannya, guys. Jadi ini udah terganti berwarna hitam. Sehingga ini mobil, ornamen interiornya tuh hitam dan sedikit grey. Gitu, guys. Oke, menurut kalian gimana? Suka atau enggak? Cocok atau enggak? Boleh komen aja langsung di bawah, guys. Oke, lanjut lagi kita. Oke, guys. Mumpung dari wilayah luar, satu wilayah terakhir yang gue akan present dan kasih tau ke kalian semua adalah wilayah perlampuan. Dan salah satu unique sellingnya, ini uniquenessnya ada di wilayah foglamp, guys. Kalau kalian lihat di sini, ini foglampnya gue bener-bener yang pemilihan gak mau menggunakan projector yang pada umumnya. Tapi balik lagi, ini adalah pasangan retrofit dari setup Earth Garage & Store yang membuat dua foglamp jadi satu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan menurut gue, ini keren banget, guys. Dan gak banyak orang pakai dengan gaya seperti ini. Let's go, guys. Nah. Jadi, menurut kalian gimana ide-idean dari gue dan tim Earth seperti ini setup lampu buat mobil Omian? Cocok atau enggak? Menurut gue, ini adalah foglamp yang bisa dibilang harganya murah banget. Kenapa gue bisa murah banget bilang? Karena satu set pasang kiri dan kanannya itu hanya Rp120.000, guys. Ditambah lagi, ini gue menggunakan dua set. Jadi Rp220.000. Dua. plus kita custom covernya. Berbagai macam bengkel, kasih harga, macam-macam. Yang jelas, ini seset gak mungkin sampai Rp500.000. Daripada pakai projector bullet 1, kayaknya begini lebih asik. Dan tentunya tampilannya itu garang banget menurut gue. Kalian boleh lihat langsung dari secara jauh. Garang gak? Nah, kalau mati seperti ini, guys. Nah. Jadi terlihatnya tuh seperti mobil-mobil racing. Yang ibaratkan, ini nih wilayahnya tuh untuk air scoop. Angin masuk ke dalam. Tapi di sini, gue tanem ornamen foglamp dan it berfungsi. So, gue bisa ambil lagi kata-kata kita. Fashion all function. Jadi menurut kalian gimana? Build Civic Om Ian 1 ini. Menurut gue keren banget. Dan sudah beres. Dan sudah ternano coating juga. Sehingga basahnya tuh buanjir tsunami, guys. Tentunya kerjaan siapa? at earth underscore premium. Yang tentunya akan membuat kendaraan kalian glowing, shimmering, splendid, and dark. Terbukti. Ya kan? Jadi begitu. Mungkin hari ini juga gue ingetin ke kalian. Kita punya tujuh Instagram yang telah menjadi delapan. Ada di link deskripsi di bawah. Yang di sini kita juga ada cafe. Ini suasana malem. Kalian bisa lihat. Ini ada beberapa orang lagi chill out at our cafe. My friend. Ya kan? Mereka sembari nemenin gue kerja di sini. Ngelarin unit-unit kesayangan kalian. Jadi kalian langsung aja boleh kepoin at di underscore earth. Ya. Dan tentunya Instagram-Instagram kita yang lainnya ada di link deskripsi. Oke? Mungkin hari ini cuplikan tentang Honda Civic Mugen by earth auto concept. Segini dulu. Thank you for watching. And be the best or not guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.